masalah finansial kita di masa yang akan datang nextnya, kenapa tadi saya mengatakan seperti itu di slide pertama saya nextnya, tolong ternyata pengusaha pun itu juga bisa jatuh miskin teman-teman bahkan dalam sekejap gitu ya, percaya atau tidak di tahun 2014 kemarin ada 8 pengusaha Indonesia yang dapat dibilang itu cukup besar dan dia langsung jatuh pada saat di 2014 kemarin kenapa? salah satu reasonnya adalah dia tidak dapat melakukan pengelolaan keuangannya dengan baik, kenapa bisa begitu? ya karena seiring dengan peningkatan pendapatan dari orang atau dari seseorang secara otomatis gaya hidup dari seseorang itu juga akan lebih meningkat contohnya, saya gaji 1 juta cukup gak? cukup untuk 1 bulan ke depan, habis gak? habis, terus naik jadi 2 juta terus naik jadi 3 juta naik jadi 5 juta habis juga gak? habis, kenapa? karena lifestyle saya meningkat seperti itu nah bagaimana caranya? nextnya lagi ternyata ada satu tantangan lagi di kemudian hari bahwa percaya atau tidak nilai uang 1 juta saat ini mungkin bapak ibu atau rekan-rekan semuanya bisa mendapatkan nilai yang cukup lumayan tapi kebayang gak? di kemudian hari nilai 1 juta itu gak ada apa-apanya contoh, pada saat saya masih SD 50 perak itu masih bisa mendapatkan es teh manis sekarang es teh manis sudah 4.000 rupiah begitu pun halnya dengan contohnya mungkin ada teh dalam kemasan botol tahun 80-an harganya cuma 300 perak tapi sekarang menjadi 5.500 rupiah gitu ya nah ini tantangan yang harus kita hadapi di kemudian hari oleh karena itu apa lagi yang harus kita lakukan di nextnya? next slide-nya? maaf nah ternyata berdasarkan orang terkaya nomor 2 di dunia namanya Warren Buffet selain kita mempunyai penghasilan dari kita bekerja dari kita berusaha kita juga harus mengatur keuangan kita melaluinya dengan melakukan yang namanya investasi ini kata Warren Buffet nextnya kenapa kita perlu berinvestasi? apa yang bagaimana caranya kita bisa melakukan investasi? intinya penghasilan kita saat ini dikurangi dengan pengeluaran kita jika ada selisihnya itulah yang kita simpan untuk tujuan kita di kemudian hari next bagaimana caranya hakikatnya kita buka slide yang ininya semuanya hakikatnya pendapatan dikurangi pengeluaran harus positif namun sayangnya kebanyakan dari kita termasuk di dalamnya saya kadang-kadang penghasilan saya dikurangi pendapatan pendapatan saya dikurangi pengeluaran saya sebulannya itu selalu negatif nah apa yang salah? yang salah adalah lifestyle kita gitu ya oleh karena itu harus kita lakukan penyesuaian terhadap pengeluaran-pengeluaran kita setiap bulannya bagaimana caranya? next bedakan kebutuhan dengan keinginan saya butuh sepatu baru ya apakah saya harus beli yang namanya Zara saya cukup beli dengan Yoki Koma lagi eh maaf nyebut merk gak apa-apa ya tapi buat lebih gampang aja gitu ya yang harganya mungkin diskon sampai 70 plus 20 yang dari lebaran 3 tahun yang lalu sampai sekarang itu diskonnya masih ada gitu ya nah kemeja pun sama apakah saya butuh kemeja yang bermerek? gak juga selama saya nyaman dan masih enak digunakan itu yang bisa dilakukan itu yang namanya bedakan kebutuhan dengan keinginan yang kedua apa? lakukan aksi prioritas terhadap pengeluaran-pengeluaran dan rekan-rekan semuanya mana yang lebih penting? uang sekolah apalagi apalagi dan apalagi nanti yang buat belanja kita sisakan di bagian yang paling akhir dan yang ketiga kita harus mengetahui secara detail pengeluaran-pengeluaran kita bagaimana caranya? yuk kita lihat contohnya next ini adalah contoh dari cash flow dari saya gitu ya saya punya penghasilan 6,5 juta gitu ya 4,5 juta dari saya melakukan sebagai karyawan dan 1,5 juta lagi karena saya menjadi seller di Tokopedia contohnya seperti itu dan saya keluarkan semuanya di runut-runut hasilnya ternyata saya mengeluarkan total 6 juta dari setiap bulannya pendapatan yang saya terima artinya saya menyisikan sekitar 500 ribu tapi berdasarkan konsep keuangan ternyata teman-teman semuanya menyisakan uang di akhir bulan akan membuat kita menjadi lebih konsumtif bagaimana caranya? yuk kita lihat cash flow-nya seharusnya menjadi seperti ini next next lagi kita skip aja yang ininya skip terus nah intinya kalau teman-teman mau nabung masih susah banget saya melakukan untuk menyimpan dana itu susah karena setiap bulan selalu habis habis-habis intinya cuma satu sisihkan dulu buat tabungan sisihkan dulu buat investasi sisihkan dulu buat simpanan teman-teman semuanya disini baru sisanya dikeluarkan untuk pengeluaran bulanan sehari-hari gitu ya nah bagaimana caranya? jadilah cash flow-nya seperti ini nah yang tadinya kita keluarkan dulu semuanya terus ada sisa menjadi 500 ribu menjadi next terus kita ubah terus 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 ya kita stop disini nah ini kita susun pengeluarannya berdasarkan prioritas-prioritas yang pertama adalah haknya Tuhan sebesar 6,2 apa 2,5-10 yang kedua adalah kalau kita punya utang sisihkan dulu pengeluaran buat utang yang ketiga buat kebutuhan kita berupa tabungan dan asuransi sisanya dikeluarkan untuk pengeluaran kita sehari-hari nextnya nah ini yang bisa teman-teman sampaikan ternyata saya bisa berinvest di salah satunya adalah di pasar modal kenapa di pasar modal? nextnya ternyata di pasar modal peningkatan dari investasinya itu melebihi dari tingkat inflasi yang terjadi dan yang terakhir buat saya bisa sampaikan disini adalah nextnya ingat pesen Aajim 3M ingat ya Aajim ya yang pertama kalau tadi saya sudah menyampaikan oh iya ternyata pengeluarannya dulu pengeluaran kita harus dibelakangkan kita harus menyimpan terlebih dahulu jadi mulailah dari kita sendiri mulailah dari saat ini dan kita mulai dari yang lebih kecil gitu ya itu aja dari saya terima kasih atas pelatihannya selamat siang terima kasih atas terima kasih atas